jadi ini upgrade wajib ya bos untuk Innova Rebound ataupun Innova Zenix tipe G kalau Zenix tipe G ataupun Rebound dia belum ada retracknya ya jadi sangat susah waktu kita masuk gang sempit atau jalanan sempit jadi tekukannya harus manual tapi bisa kita upgrade menggunakan yang sudah retrack ya bos jadi spion elektrik jadi ini contohnya kita tambahkan switch bos di sebelah dashboard sini untuk yang kita gunakan ini yang double jadi ada lampu LED nya bos jadi yang lama kita lepas ya bos yang lama kita lepas tidak kita rusak bos yang lama ini jadi kita bongkar kita lepas jadi yang lama tetap uduh tidak kita lubangi kita lepas saja ganti ke yang ada tombol untuk retracknya bos nah sekarang kita coba untuk retracknya bos jadi semisal kita pencet tombolnya ini maka ada indikator LED yang menyala kuning itu tandanya spionnya sudah tertutup bos nah semisal kita pencet lagi bos tombolnya ini maka spionnya akan ikut tertutup dan juga LED nya sudah tidak aktif lagi retracknya ini bos sudah komplit dengan modul spionnya jadi semisal kita pencet lock maka spionnya akan ikut tertutup ya bos jadi kita tidak mungkin kelupaan untuk menutup spionnya jadi untuk retracknya sudah komplit selamat menikmati